Hai tapi oke cuy kita masuk ke gaming ketiga btr-100 gigabang oke mungkin yang bisa memecahkan dari netheral di Ampe play of segesia atau bahkan mungkin di Moskow sampai kita menunggu MCL guys mclmsk ya guys ya ini aku suka banget sih video terakhir untuk lu karena mereka butuh satu yang bisa kita penerbangan MPR dulu ya guys ya Oke cuy ya tapi satu hal kita masa ke gaming ketiga jikpon versus btr kesya iya tapi kalau misalnya win of nature dia butuh gimana caranya timingnya yang tepat Profesor kalau sekarang enggak tepat sembarangan masuk ada belakang enggak masalah enggak ada yang bisa pegang lapu-lapunya tapi kalau udah ada win of nature sekali refleksor keluar terbakal hilang akan beda cerita tentunya tapi apakah akan berbeda Oke di game yang ketiga dimana gig sudah kita fokus cuy ke Land of Dawn hanya menjadi angan-angan untuk bigetron atau jauh bakat biketron berhasil membawa ke game selanjutnya Oke guys ya Jangan lupa dibantu subscribe like comment dan share cara gesia teman tolek ngadu cuy tempatan terakhir untuk sang robot merah Profesor KB hanya ada di game ini Wow gubik or go home gubik or go home yang tentunya akan sangat-sangat sangat menarik perhatian kita semua karena getron alpha ketinggalan dua poin sementara gifang berada di match point dengan baksa gifang damage point BTR tempoh early game yang cepat setting ke-2 kosong guys ya pressure di area sidelines Apakah lucu cuy di game lebih oleh game cuy sedikit pressure dari lagi fam tidak malah kita fokus untuk nulis lagi emang lagi tapi kali dikasihnya berbeda early pressure emang juga punya power kebangan baloi di depan sana tidak sangat mudah untuk ngekamah cara kaderai berdebaloi ada di arah bottom line sekejap dan kita tahu presial dari kak di hera ini bisa bilang pemain yang cukup sabar ya untuk biar liya apalagi dia tahu untuk lain situasinya enggak ya emang lagi siap jika ada mau difoto udah ada manis screenshot silahkan cuy sederu pasif tapi proyektif Oke dekadek aboy yang akan mencoba untuk mengganggu forming pattern dari super Ken jika dia ingin menggapai level yang keempat sekarang keadaannya lagi-lagi seperti biasa early pressure coba buat dikendalikan sama bikin super super game monster jungle ya dan lainnya dibawa sempat sudah ditahan juga ya untuk look sendiri masih bersahabat sudah dikudu tim ini tidak cepat didapatkan dari sisi for itu masih bersawadah kredit udah mulai mengganggu juga keberadaan dari Ki yang memang belum lain warna perempatnya tapi masalahnya pergerakan dari pemain-pemain gigpam ini lebih proaktif untuk bisa melancarkan mungkin landing di area bawahnya tetapi akan bermain yang lebih paksif ditinggal sendirian mandiri untuk mencoba dia tahu one view on each tapi pressure limit lain kayaknya nggak bakal bisa dilepaskan karena mereka tak ada muskop akan sangat sangat fungsiional di level yang keempat jadi mereka mencoba untuk serius tidak mendapatkan ultimate serius lepuh 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 wawah balik lagi siak dapatkan oleh fredin guys jodri ya siak jodri-jodri musuh lagi-lagi retribusi yang profesor HP membuat bigetron super ken tidak mampu untuk mendapatkan objektif tetang yang pertama dan objektif tetang pertama dapatkan oleh gigpam guys ya karena mereka tahu zoning bisa jadi lakukan serius apalagi dia udah punya final class tadi bentara caderah seperti biasa harus berhadapan dengan dua pemain dari bigetron yang gimana baby dari order sedekannya unggul gigpam cuy 77% early pressure yang masih belum berhenti dari teman-teman gigpam karena mereka sedang berada di match point sekarang bigetron yang dalam ancaman karena mereka harus mencari celah mencari pundi-pundi kill untuk bisa menukarkan objektif keuntungan yang didapatkan sama gigpam maka kalau bisa kita tidak melihat kondisi seperti ini sorry show yang akan terlepuh-lepuh wacif wacifnya sudah gila di surdo masih masih terpasukan dari tim kekfap mereka kelas bangun kelah di baloi yang tidak bisa juga dipenuhi gameplay yang sangat besar dari palestin ya dan ini yang udah aku bahas ketika memang dari bigetron mereka membawa kanovari ya asal itu bisa jadi kunci karena gimana pun mereka lecif yang bisa membuka shortcut no pro gameplay dari baloi baloi ini bisa mengejutkan pemain-pemain dari bikin dan mungkin suri adalah target pertama ya flanking karena nggak punya fitur juga sorry isu bakal di shutdown terus aja agar tidak bisa seimbang farming dari kedua ekspilainernya dan masih diberikan pressure yang sama dibikin sekarang biar nggak bisa joint invite kita pada gesya dan cenderanya bakal fokus aja untuk farming sih karena masih bersama-sama cuci dari perlu disekir oleh cak dahulu ke masih aman untuk takdera dan gimana triomit berjalan dari bawah karena gimana pun mereka bisa melakukan netriknya gila ditarik mati tuh meledak tuh baik kali ini mah baru dak well point kill yang sangat berarti untuk tinggi pub sepertinya akan bisa masuk apalagi kalau misalnya mau bermain dengan ada di arah Tartal mereka harus lupakan kenapa peduli negatif ya sekalipun dari seorang emang datang ke arah Tartal Wah siasya dan bahkan menimbulkan ya sih poin silang lebih banyak untuk pasukan gigi iya dia bakal rugi kalau emang tadi jumpin bekarnya yang spirit of destruction dua turtle set of production ini diamankan begitu saja temen-temen dikvam 1800 gold leading yang sangat-sangat manis us-sangatnya chip sebagai hero yang nantinya akan bisa memperbaiki lagi-lagi cuci cuci balik-balik dengan satu buah turut saja udah terdapat atau dapat dikesehatan nampaknya tetap cuan cuan cuy bagi jikpam pasti untuk bisa melakukan fokus tanpa harus kilang tower berbeda dengan game pertama game kedua ya Prof kelihatan begini bermain lebih pasif kali ini untuk memikirnya sementara dari posisi cadera harus respect karena key sudah mulai nge-babysit ke arah Eman kali ini tidak akan memberikan hal terjadi juri kesempatan untuk tidaknya recall terlebih dahulu dan dari segi lain masih bisa dipegang oleh geekpam hai hoal pressure dan presence mereka hanya hadir ya guys ya Ray retribution mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari member bikin tron alpha mereka ingin mencoba untuk sekali lagi melakukan inisiasi dengan murah coklat dan mungkin yang terus bilang infek wah dapat kecewa cuy kode tetap belakang dia nge-push the word banget lagi cuy tapi ada shortcut juga kan tuh dengan shortcut cipnya bagian bawah adek-adek mendapatkan shield effect nging ke arah cuy untuk berbalik the geng bengket ya eh lagi-lagi cuy on point guys gak nasebet cuy sorry tuh menjadi bulan-bulanan warga ketika gifo melakukan respon terhadap satu ngeri 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 kemana lagi dia cipet atas luknya apa aloknya atau moda sih gelong luk itu mereka butuh untuk pemain agresif tidak boleh ngasih nafas sedikitpun dan kalau misalnya mata cip hanya untuk allot aja ya kaderah kita anggap kaderah dari suri zoom menang-menang malam sebenarnya tapi ketika mereka maka sorry so berkali-kali dan akhirnya membuat kaderah mendapatkan dua tata dan menunjukkan profek tato ini kan kaderah secara tidak langsung akan kaya dengan sendirinya habis berapis kena maksia wadah teiko meretri musik from superkin setidaknya tidak ada perfect detail untuk gigpom dan meskipun kita ngeliat speed of destruction yang sudah dipancapkan oleh emman tadi tapi dia tahu dua melawan satu bukanlah hal yang diinginkan oke ada ketiga itu dia tak jara-jara-jara-jara-jara-jara-jara-jara-jara-boy selamat tempat memporak-porandakan gigpom dan bahkan kali ini akan berat untuk mereka dan aku ngerasa ya bigetron ini pengen banget sebenarnya untuk ngetrigger netheralm ya Profesor biar dipop dulu sehingga nanti ketika teamfight buka sama bigetron tidak akan ready untuk gigpom dan masalah yang aboy tahu akan hal tersebut dia tidak akan ketiga dengan cukup mudah melepaskan netheralm ya iya baloi kayaknya belum ada sih untuk netheralm tersebut Bolo Ski balik dulu guys terpukul mundur karena demikian diberikan shortcut sebentar lagi harus dibuka poloski kalau shortcut dibuka minimal poloski mengeluarkan ke arah flickernya ketika mereka memilih cara flicker disenggit seperti salah satu di lending mereka ada yang sedang tidak siap tapi lihat deh perbedaan level sorizo dan juga look ini terlalu jauh dua level lu memang lebih unggul agak lagi karena dua orang lagi siap mengarah ke arah storizo masih bersalah nulis cuy-sorizo cuy terlambat tentunya dari level yang dipegang sejauh 9 menit game berjalan ya udah pasti sih karena dari tadi presernya karena explain dan kita tahu kalau explain matiin dia nggak bakal perform dalam tipe besar sehingga mau nggak mau disini Eman satu-satu pemain yang harus bisa mengembalikan keadaan ketika bikin alfa dalam keadaan under Oke ada juga dik belum ngelihat sejauh lagi nih sejauh ini masih misalnya dedik yang belum dapat membentuknya lagi-lagi karena chipnya jarang show di map baloi bener-bener pinter banget untuk mainin makro play tapi top line balon Oke disini sorry hajar hajar masuk paksa Aduh berpaksa cuti informasi ini telah didapatkan tidak ada pilih dresser sorry so fokus rujur karo lotek nampaknya bukan semua jawabannya paleski war war bajing duit eh kelas bang waduh tidak ada lagi kesempatan untuk timbik kelas bang mati tiga dg siap bt-r ya terjejam-ejam bukan jawaban kerapaloi still survive waw terlalu pokok untuk membangun baloi tapi di sisi lain mereka lupa netheral menjadi jaminan teamfight panjang untuk gigpam profesor Wow ini lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal teamfight besar netheralp selalu menjadi penyelamat Ray akan save banget gini depan karena covernya pun terlalu banyak dan shortcut membuat cadera punya shield effect ditambah lagi blazing duet harusnya emang enggak bakal punya cara untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri blazing duet karena item keduanya tadi dimana tersword bukan golden stuff wah bahkan sekarang perbedaan networknya udah mulai makin menjauh dengan lot yang berhasil diamankan oleh gigpam 7800 diunggul beliau gigi nama kosong wadik-kedik jodil kacuy 330 kacuy tapi gitu kalau bisa nabrak ini posibu banget ingat mereka masih punya netheram ya kayaknya mereka harus mencoba untuk membuat sebuah lini pertahanan Oke kembali luar tidak masuk tapi nampaknya sorti buka berhasil dapat chip Oh no mereka harus melakukan defense tanpa adanya kayu wah offset selamatkan cuy wah kadang mati terlalu terburu-buru tinggal follow misui sempat mengkauper luknya dengan tubuhnya deram tapi cakdera masuk dengan duet yang menurut aku itu agak sedikit memaksa sih proyekor Oke habit-habit-habit selesai dulu kayaknya dari gigi mereka punya keuntungan tapi mereka melepaskan advantage tersebut sekarang di getron malah punya space untuk form mereka akan mencoba untuk mencari aboy nantinya ganti-ganti berlima karena itu yang bakal mematahkan set-up dari gifam ketika mereka berlima mereka akan sangat kuat sekali apalagi dengan komposisi akhirnya cuyak gede-gede sehat links yang membuat aboy juga makin sulit untuk tak down aboy punya 40 stek seharusnya diberkati kayak gini oke bakal susah banget untuk bisa dihancurkan hanya dengan satu kali point udah oke tapi satu lagi sih yang lebih mahal gila terjejerah sedang dari sosok Eman dia udah menunjukkan win of nature dan kemungkinan ini bisa menjadi celah kecil of nature tapi bener-bener bisa bermakna dan penting untuk biggadron ya tapi kalau misalnya memang bisa dieliminasi dengan cukup instant mungkin win of nature momen dari emang ini masih bisa ditanggap oleh karena sekarang pun cakdera sedang menuju karawin of nature ya 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 cedera menang satu item sebenarnya iya benar-benar ya karena blessing gue tadi aja dia mungkin melepaskan advantage-nya tapi sedikit aja dan kita masih pegang ke belitifatnya karena by level the super super krim unggulkan emang mendapatkan wind of nature tapi belum bisa menjawab juga bagaimana aboy dan juga look yang berada di depan sehingga mau tidak mau dia harus cepat mungkin antara dua item aja nih khas kelau atau maleficroar agar nantinya bisa memberikan penetrasi terhadap look yang udah punya berat armor masih cukup menyeramkan ya profe tergimanapun lah dari lastilnya 7 ya guys ya lebih tinggi lagi dan lu 37 cuy jadi jaminan untuk gede depan dari kita seperti yang prof bilang emang download udah ada cuy bekan atas ada dik penelitian tambahan untuk menumbangkan apakah BTR kontes cuy kalau balai tumbang klub bisa jadi jaminan dari depannya untuk ikan tapi masalahnya kontes Lord harus dilakukan oleh Bigetron Oke pastikan dulu Astral Echo bisa keluar kebuka cari dulu gimana balonnya ya kalau balonnya udah kedeteksi ini mungkin bisa jadi wanti-wanti untuk para pasukan dari tim Bigetron apa tapi kalau misalnya balonnya masih belum terdeteksi justru mereka harus siap lihat belakangnya gitu loh Iya mereka harus peka dengan pergerakan dari baloi sih karena gimana baloi shortcut bisa dibuka kemana saja tim fight besar bisa datang dari gigi komping at one for all for one untuk dipang dan sekarang kalau dibagian bawah-bawah cuy untuk ikan dan lihat dikitron sudah mulai dipukul mundur pang tapi tak pasti tembakan cuma get ya tapi kalau ketika baloi yang memasak di depan sana nampaknya akan orang dulu sebelum cifat terjadi perafil section telah berhasil mendapatkan baloi tapi tidak di following apalagi seorang Eman Eman dengan lebih sabar karena melihat ada pelikir dari look yang bisa menghantam dia dan win of nature nya akan sia-sia kalau untuk lupa aja ya ya sabar guys duet terlalu sekarang kayaknya mereka berpasang bersama juga di keduanya cuy kebetulan masih belum menemukan gimana baloi berada dan baloi akan terus mendapatkan Dragon HP yang begitu tinggi tapi kayaknya ketika bersatu baru sih udah mulai ketahuan di area atas beset oke yang tidak mengenai ke arah geekcom ya untungnya kali ini diarali game dengan tidak terlalu lama untuk menunggu arah final class yang dimiliki restoran sorizo cuma untung aja kali ini kondisinya geekpump baloi nya tidak ada flicker jadi untuk bisa berada di dalam mode beat itu nggak bisa dilakukan sama baloi ya tapi slow push juga dilakukan sama di kaya coba untuk memainkan lebih jauhnya karena mereka punya cloud mereka punya tambahan winning condition dan sekarang di getron alpha mereka di getron alpha hanya akan membuat sebuah di spread move ya ini nggak boleh terlalu terburu-buru juga sih menurut aku dari geekpump apalagi posisi dari Emang ya targeting dari gifam ini harus masih bercapacu dari ketua cuy luke luke ada tuh luke oke malah luke yang kalian keluarkan sisi flickernya yang bisa di tandakan kalau kondisi emang agak lebih aman untuk melancong arah dalam lukenya butuh dua hal dia butuh free dulu dan dia pastikan emang nggak punya win of nature karena kalau punya wah lu udah gak punya flicker dia tersangkut siap dan terjadi kelar Iya udah puas ada betul Pai terkini dibuka tapi ya poi mak pulse-up lah waduh 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 cus waduh 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 mati aboy dipaksa war balik guys balik lagi guys terlalu ragu-ragu cuy wah harlot kadera kadera emansi preman aboy juga sudah siap dengan enam itemnya dia selesai dengan divine glaive aboy sangat-sangat mematikan sekali untuk gerakan dari emansi possible banget untuk bisa dijadikan endgame karena tempat-tempat dari kickfarm sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dan hanya berharap untuk bikin tron Alpha kali ini dengan power defense nya dengan emang Lord bagian atas ada dek eh bagian bawah dek-dek yang sudah enhance ini tetap berjalan cuy bagian bawah loh deh aku yang sebelumnya ketika shortcut dibuka mereka agak sedikit ragu-ragu mereka ragu banget iya kelihatan dan itu dia jifat ketika ragu-ragu sangat terlihat dan bahkan lihat para pasukan dari CMA kekpamai di mereka mencoba tempat-tempat dibuka tapi nampak kalau tidak bisa dibentuk Lord bagian bawah sudah masuk cuy adik-adik tidak bisa diselesaikan dengan cepat yang tandanya mereka kilat apakah bagian tengah dan atas jebol itu udah cukup tidak ya ya guys ya superweb mendorong ditolong-dolong bertahan cuy btm masuk ke arah pelacaan membuka poliski membuka dan jangan sampai berpaksa dari bikin tetap mereka terdiseksi blue dimakan dengan minus less itu enggak wise guys tetapi saya tapi nuntungnya memang masih ada high ground di tangan dari pemain-main di getron dan permainan disiplin akan dibawakan kita tahu mereka tidak boleh terlalu gegabah mereka tidak boleh terlalu terburu-buru karena gimana pun bikin sekarang punya chance yang besar memasuki menit yang ke-18 ini bisa jadi game siapa aja emang sahabat agesnya sening dan jangan sampai gigpam ada tim 4-4 melawan masih bersahabat cuy dari keduanya cuy dari solito ini minus less bisa jadi kunci ya dan minotornya sih King harus benar-benar mengkalkulasi kapan cadera akan melakukan blazing duet karena hanya dengan disperstop blazing duet tersebut dan cadera harus juga memperhitungkan bagaimana purify penggunaannya tepat ya bisa dibilang Tomnya dipegang sih sama dia cukup dengan adanya menonfury aja karena disini kondisinya ada ada dua purify cukup dengan menonfury aja dia bisa pancing itu purify dan stormnya bener-bener khusus banget untuk blazing duet jadi bener-bener khusus dari BDRC oke dan bahkan yang di luar velodrom yang menonton di festival sambil panas-panasan luar biasa buat kalian sobat mobile Legends tepuk tangan dulu untuk ini festival wow mereka mendukung tim favoritnya harus panas-panas tim favoritnya masih bisa bertahan di babak playoff dan masuk ke menit yang hampir menyenung menit 20 krusial-krusial banget karena bakal jadi Lord yang penting untuk kedua belah tim ya ini kondisi dari Biggeron Alfa sekarang terus gini level-level enggak terlalu kali cuy sementara kalau dikitap level-level udah tidak mengguna lagi ya guys ya udah jadi Kim sepanjang cuy 40 setelkan level damas-level 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 dan nggak punya target oke jadi dia walking damage jangan sampai dilakukan kadera headnya bakal bonyok dan bedanya tidak ada netherwell untuk tim Biggeron ini berbahaya kalau kayaknya udah seperti ini dan baliknya bisa bisa kapanpun untuk bisa kara belakang dan sedangkan frontliner mereka kemudian di atas kemudian di atas Hai belum direset Lordnya remasi disana seperti masih kokoh untuk bisa masuk tapi nampaknya super kenar merelakan Lordnya demas terlalu kuat dari serang aboy itu aku sekaligus aboy juga jadi damage yang diberikan akan menembus bagaimana tebalnya tubuh dari bahasa apalagi bahasanya belakang ya tadi dia selesai dengan winter truncheon Lord Evolve possible endgame untuk kickfarm menutup game ini matchpoint dengan skor 30 terbuka tinggal melihat bagaimana cara endgame dengan blazing duet dan netheralm dari kickfarm alright lihat lu akan coba untuk membuka dulu lagi cuy dokter jelancum bawah cuy luar waduh lu-waduh lu masuk menjaga dekolot membuat luka terperangkap tengah jempol guys ya wah lu ke lu ke aman dipaksa dipaksa cuy aman teman-teman ya bisa didapatkan rei satu-satunya targetnya bisa dia miliki break jauh jarak dari ring untuk bertahan wow dikwem berhasil di macem bisa bertahan cuy jelas banget sebenarnya targetingnya wangila tepi sebut banget atas sayangnya cadera tidak gampang untuk digapai bro ya ada betul-betul image ada win of nature terlalu banyak alasan untuk cadara bisa bertahan apalagi dia juga punya rostok meteor enggak bakal mudah untuk bisa mentek daun sosok laut kali ini tapi setidaknya tim terlode jalankan oleh kedua belah tim dan nabi getron alpha mencoba untuk mencari celah tersebut walaupun lagi-lagi gigcom yang punya chip ini untungnya ada way walk impostor langsung kabur karya bawah karena mereka tahu mereka enggak bakal bisa untuk dengan gagabah closing gamenya tergimanapun targeting mereka juga cukup jelas sih prof mereka full bertahan nage siap btare emangnya hard game hard game ini untuk kedua belah tim ya tapi gigcom masih pegang kendalinya kamu mochan Hai moreno ini kayaknya gak cukup sulit ada baiknya mereka pokoknya depannya Kenapa tidak terlalu terbatas selesai selesai dengan poin film poin 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 sampai sosial keluar dapetin objektif atau nggak bisa dibilang pancing bigetron keluar baru mereka timpet setelah sosial habis tapi emang respect banget sih uh atinasio atinasio besi bersama degesia dibuka kali ya ini kayaknya tipe mau coba lagi-lagi untuk dicari tapi cadera selalu mencari cara untuk melakukan selesai cenderah atau mirror image yang dibadanin sama Ki tapi sekali aja kalau nanti temen-temen dergifah mendapatkan base turret yang ada di top lane ini bakal sulit untuk bigetron alpha bisa pegang kendali timpanya karena lain jauhnya akan bisa didorong oleh baleski dan juga caderah Oke sepertinya banget tapi bakal nunggu loh kisah karena mereka dari kita kelihatan mereka lot terburu-buru karena gimana pun bigetron lagi-lagi di menit yang ke-23 ini udah dapetin item yang mereka butuhkan immortality bangun dari tangan ki dan juga sorizo Yes betul sekali jangka panjang ini sama-sama masih bisa dipegang oleh kedua belah tim all right bahkan disana ada lu cuya bagi mohe ada sedikit mengungguli dengan adanya 6900 kok ini membuat sosok dari kipasnya agak cukup jauh untuk bisa diva item dan harusnya abu sih dan betar baloi dapat-betar mendapatkan satu turet dan bahkan tadi kalau misalnya Minionnya selesai webnya aja itu baloi bisa langsung shortcut dan mereka bisa melakukan ingin dan ini menurut bakal disinyal sih buat bigetron alpha untuk memperhatikan lain yang jauhnya karena baloi sedap langsung bagian bawah ada cuy dia bisa berjalan-jalan dengan menggunakan teleponisinya langsung dari bagian bawah cuy stop dari eman dia hanya perlu berharap balai masuk war minator war gila-ilang metode Hai biarkan lornya karena lagi jalan untuk timpai karena pikirkan enggak bakal punya badan dan nggak punya demikian cukup masalahnya kebutuh waktu tidak ke satu menit untuk bisa respon kembali dan gigpon mereka cukup menculik dengan satu pemain tapi apakah mereka bakal coba untuk dikontes hari ini dari segi lo tensnya tapi lihat abu di belakangnya varia-lokaria waduh cuy waduh cuy waduh cuy waduh cuy dita adri download tapi nampak dengan semua timnya telah terjadi impact terbesarnya adalah mereka berhasil keluar jadi cuy emang wah riset terhadap lor dan game yang terakhir kali ini gifpon mereka tahu ini sulit terlalu lama di depannya cuy btr dengan ngebuka shortcut di area belakang dari baloi prof titik buta itu masih gak works iya iya tapi lagi-lagi teman-teman dari gigpon selalu menang dalam teamfight nya thanks to aboy dia punya damage yang begitu burst Hai kalau jadi itu jadi cuy dia harus sabar dia harus datang dengan tiba-tiba dia nggak boleh membuka badan wihiteri emang membuat luksa karakter emang tidak bisa terlalu lama keparpapun kadarket kaya gila warna btr uang masuk dikejar emang mati ya mana cuy emang mati cuy tapi lihat wino baloi masuk kelas banget baloi miski cuy happy birthday baloi gila baloi ente ages ya 30 jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya bimbit lupa gila